Ketua DPR Ipuan Maharani melakukan kunjungan di Solo, Jawa Tengah hari ini. Sejumlah kepala daerah di kawasan Solo Raya tampak hadir, namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak terlihat. Dalam kunjungan ini, terlihat mendamping Ipuan ialah Ketua DPD-PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang juga anggota DPR I. Sejumlah anggota DPR I dari fraksi PDIP juga turut hadir, antara lain Utut Adianto. Untuk diketahui, Puan hadir di Solo untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di Balai Kota Solo. Sementara itu, sejumlah kepala daerah di Solo Raya di antaranya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Klaten Sri Mulyani juga tampak hadir di lokasi. Bambang sendiri tampak menyambut Puan Maharani saat turun dari mobilnya. Namun pada saat acara berlangsung, Bambang tidak terlihat di area pendapi Gede Balai Kota Solo, lokasi acara peninjauan vaksinasi. Kehadiran Bambang Pacul ini mengingatkan acara Puan Maharani di Semarang yang juga tidak dihadiri Ganjar Pranowo. Kala itu secara terang-terangan, Bambang Pacul menjelaskan Ganjar sengaja tidak diundang hingga memunculkan masalah persaingan Capres-Cawapres 2024. Saat ditanya terkait kehadirannya, Bambang menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai anggota DPRI. Begitu pula sejumlah anggota DPRI yang mendampingi Puan. Posisi saya jelas, saya sebagai Sekretaris Fraksi PDIP, Pak Utut Ketua Fraksi. Bakuan Ketua DPRI dari PDIP. Fraksi menemani kunjungan ke wilayah ini, jawab Bambang di akhir acara peninjauan vaksinasi oleh Puan Maharani di Balai Kota Solo. Sabtu, tanggal 12 Juni tahun 2, Bupati Seragen Kusdinar Untung Uni Sukowati, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Klaten Sri Mulyani di acara vaksinasi Solo yang dihadiri Puan Maharani. Sabtu, tanggal 12 Juni tahun 2021, Bupati Seragen Kusdinar Untung Uni Sukowati, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Klaten Sri Mulyani di acara vaksinasi Solo yang dihadiri Puan Maharani. Sabtu, bayu ardi isnanto.com Selain itu, Bambang juga menjelaskan posisinya sebagai Ketua DPD-PDIP Jawa Tengah. Menurut Bambang sudah sepantasnya dia turut mendampingi Puan Maharani yang merupakan Ketua DPP-PDIP. Saya Ketua PDIP Jateng. Kalau ada kunjungannya saya menemani. Itu jenengnya unggah-ungguh, itu jenengnya etika. Itu namanya tatakrama yang ada di PDIP. Understand, cetus dia. Ditanya ketidakhadiran Ganjar dalam acara itu. Bambang menegaskan lagi acara tersebut adalah kunjungan DPR. Kebetulan lokasi penyelenggaraan ada di Solo. Ini kan kunker DPR. Tuan rumahnya di Solo ini tutupnya. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!